Intro Stop aksi sweeping or mass dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Zuhairi Misrawi. Mas Zuhairi ini kalau kita bicara soal apa namanya fatwa MUI. Di segmen awal tadi saya sempat ngatakan bahwa fatwa itu, itu kan bukan hanya seringkali, tapi selalu dijadikan landasan bersikap bagi sebagian orang gitu. Dan ini kalau kita melihat apa yang terjadi, semua kayak demo-demo sebelumnya, gerakan apa namanya, pengawal. Nasional pengawal fatwa, terus yang sekarang juga mencoba untuk mengawal fatwa MUI soal yang atribut segala macam. Nah, karena MUI itu sebagai, korek sih kalau saya salah, bahwa ini adalah lembaga tertinggi ulama gitu di Indonesia, maka apakah ada mungkin otoritas lain yang mestinya memberikan apa, semacam komparasi atau apa namanya, pendapat lain yang juga mungkin bisa dijadikan pegangan. Jadi begini mas, negara ini belum memutuskan MUI itu sebagai otoritas tertinggi. MUI itu adalah organisasi nonuh merintah. Dia ini LSM, lembaga bertemunya organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia. Kita berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang secara resmi mempunyai namanya lembaga fatwa. Seperti di Mesir, seperti di Arab Saudi, hampir semua negara Timur Tengah mempunyai namanya Darul Ifta atau lembaga fatwa, di mana negara bisa meminta fatwa dari lembaga fatwa itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua soal fatwa itu sendiri mas, fatwa itu bahwa fatwa itu adalah opini, argumen. Karena itu, opini argumen, maka tidak selalu tunggal pendapatnya. Selalu ada dua tunggal. Misalnya saya di Mesir, di Mesir itu sudah ada lembaga fatwa Mesir namanya. Tetapi juga ada al-Azhar lembaga keagamaan. Nah, antara lembaga fatwa dengan al-Azhar itu kadang-kadang itu selalu berkontestasi dalam menguatkan fatwa. Selalu berbeda pendapat. Fatwanya seringkali berbeda? Selalu berbeda, dan itu biasa saja. Nah, dalam konteks Indonesia misalnya, MUI melarang mengucapkan selamat natal. NU, Ketua Umum mengucapkan selamat natal kepada orang-orang Kristen. Husdur mengucapkan selamat natal kepada orang-orang Kristen. Ada dua fakta ini. Jadi, NU mengularkan fatwa, MUI mengularkan fatwa, Muhammadiyah mengularkan fatwa, persisnya. Dan fatwa itu hanya mengikat kepada anggota. Misalnya saya NU, maka fatwa NU mengikat bagi saya. Tetapi sekali lagi, karena saya adalah seorang yang mempunyai salah satu kemampuan untuk memahami istilahnya istihad atau fatwa itu, maka saya melihat dulu argumen-argumen apa yang digunakan. Maaf, dengan segala hormat kepada saya. Menghormati pendapat Majlis Ulama Indonesia dengan segala misalnya argumen-argumen yang digunakan. Mendefinisikan atribut natal, menghubungkan antara atribut natal dengan kakin itu terlalu jauh lah. Belum lagi ayat-ayat yang digunakan. Tafsir-tafsir itu ayat-ayat yang tafsirnya itu masih perlu diperdalam kembali, tidak bisa digunakan secara taken for granted. Oke lah. Kalau bukan ulama yang menafsirkan itu, yang beristihad, siapa lagi dong Mas Suhairi? Saya juga ulama, Mas. Ulama itu di Indonesia ratusan ribu banyak. Jadi, jangan sekali-kali kita memberikan satu otoritas melebihi dari otoritas yang sungguhnya. Ada otoritas keulaman, ada otoritas politik di situ. Nah, kembali lagi kepada soal ini. Nah, memang Mas, sekarang yang menjadi batu liar ini, ada kelompok-kelompok ekstremis, ada kelompok-kelompok intoleran, mereka selama ini tidak bisa bergerak sendirian karena tidak mempunyai legitimasi. Nah, sekarang mereka mempunyai legitimasi dari fatwa MUI. Itu yang menjadi persoalan. Makanya selalu mengatakan, antara swiping dengan fatwa ini tidak bisa dipisahkan. Walaupun MUI selalu mengatakan, harus dipisahkan ini, antara fatwa. Tidak bisa. Dalam sejarahnya, dalam realitasnya, bahwa ISIS dan macam-macam itu selalu menggunakan fatwa dari Abu Bakar al-Baghdadi. Maka oleh karena itu, antara fatwa dengan swiping ini, itu harus dilihat bahwa, hati-hatilah, dalam satu teori fatwa, jangan sampai sebuah fatwa itu dapat melahirkan al-balwa atau bencana. Nah, sekarang fatwa soal atribut ini misalnya, telah melahirkan bencana ini. Ada swiping-swiping, suasana natal yang mestinya dirayakan dengan nyaman, dengan damai. Itu sekarang merasa terancam di banyak tempat dengan swiping-swiping ini. Maka oleh karena itu, menurut saya, polisi tugasnya adalah mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak melukan swiping, dan jangan lagi kata-kata Pak Martinus, ambil tindakan tegas, gitu kan, dipenjara atau apa, ditangkap gitu. Khusus untuk MUI, itu tugas saya. Untuk bagaimana merasionalisasi, menjadikan fatwa-fatwa itu yang lebih membawa kemaslahatan untuk umat Islam Indonesia, dan untuk Indonesia yang agam ini. Ini ada satu penelpon, kita coba angkat dulu dari Kutai Timur. Pak Usman, selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Pak, saya atas nama pribadi, saya dengan nama Pak Usman Rejab. Ya. Nah, begini Pak. Pagi, dan salam untuk jurnalis TV. Silahkan Pak Usman. Pak Usman, jangan dilihat televisinya Pak, karena ini akan tertunda. Jadi dengarkan yang dari telepon saja, silahkan. Oke. Oke, oke. Begini Pak, saya sebagai, saya seorang non-muslim. Saya ini masuk Islam dari zaman kecil, Pak. Oke. Ya. Saya masuk Islam, ikut nenek saya. Orang tua saya semuanya kristiani, Pak. Ya, orang tua saya sebagai kristiani, tapi saya tidak sependapat dengan saudara-saudara kita para kaum muslimin. Oke. Kita harus saling menghargailah. Kita harus berpegang teguh kepada Pancasila, Pak. Oke. Dari pada silah pertama, itu artinya ketuhanan yang mahasiswa. Baik. Ketuhan yang mahasiswa itu adalah Tuhan semua milik umat di dunia ini. Nah, saya jujur, Pak. Saya sebagai pemahasuk Islam, saya semua mu'alaf. Saya sebagai mu'alaf dari kecil, Pak. Orang tua saya kristiani semua, Pak. Oke. Baik. Saya masuk Islam, saya tanya ke orang tua. Orang tua saya tidak persoalkan. Oke. Orang tua saya cuma menjawab, nak, kalau mau belajar Islam, benar-benar belajar tentang Islam. Jangan saling mendelekan kesama umat kita ini. Oke. Nah, saya yang pertama-tama, saya nyampaikan kepada saran, kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia, dengan terhormat Bapak Kiai Haji. Ya, apalah, Pak. Saya mau nampak, kalau bisa. Enggak. Saya sebagai pelajar Islam, saya dengan hormat, ya kita ajarlah saudara-saudara kita muslim. Kalau kita mengerti agama, kita pelajarlah saudara kita muslim yang belum mengerti tentang agama Islam. Oke. Baik. Jangan kita mencari kesalahan orang, Pak. Baik, Pak Usman Rajab. Terima kasih banyak, Pak, sudah bergabung bersama kami di Alavi Jurnal Pagi. Ini menarik sebetulnya cerita Pak Usman Rajab ini, ya. Orang tua non-muslim, kemudian dia memilih untuk menjadi muslim. Cuman, kalau boleh saya katakan, justru orang tuanya Pak Usman Rajab ini orang yang sangat toleran, ya. Dia tidak melarang, tapi memberikan apa namanya. Kesempatan kalau mau belajar, sungguh-sungguh, gitu. Jadi begini, Mas. Saya punya keyakinan, orang Islam Indonesia, seperti Pak Usman ini, adalah orang Islam yang sangat mencintai kebenekaan dan keragaman. Harmoni sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka, apa, saling selaturahim. Misalnya, saya Muslim, NU, Nahdlatul Ulama, setiap Natalan saya selaturahim ke teman-teman saudara saya, teman-teman saya yang dari Katolik dan Kristen. Saya bertandang ke rumah mereka. Begitu juga kalau Lebaran, mereka juga bertandang kepada kita. Itulah Indonesia. Dan itu tidak mengganggu keyakinan. Apalagi hanya pakai atribut. Ya. Gitu kan. Jadi, menurut saya, saya berharap, saya setuju dengan Pak Usman, suasana kedamaian, keharmonisan ini, tetap dijaga. Tetap dijaga. Tetap dijaga. Tetapi, memang, saya juga setuju misalnya, tidak boleh ada pemaksaan untuk kepada perusahaan terhadap karyawan untuk memakai topi. Oke. Santai itu. Itu poinnya itu pemaksaan sebenarnya. Oke. Artinya sebetulnya fatwanya itu mestinya bukannya mengharamkan menggunakan, tapi mengharamkan bagi perusahaan yang memaksa untuk melakukan itu. Memaksa. Persis, persis. Jadi, biarkanlah itu suasana harmoni, suasana kedamaian ini tetap dijaga. Oke. Itu poinnya, gitu. Jadi, menurut saya, selain stop sweeping, stoplah melakukan fatwa-fatwa yang membuat kehidupan harmoni di Indonesia ini terganggu. Oke. Jadi, menurut saya, marilah kita kembali ke hitoh bangsa ini. Hitohnya itu adalah Pancasila. Mas Zuhari. Hitohnya adalah Bendeka Tunggal Ika. Kita akan sambung ini di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana. schö�h apa-apa. Tunggal.